Oke langsung aja mulai ya Halo semuanya, aku Dian dari Fakultas Imo Komunikasi Prodi Imo Komunikasi Angkatan 2018 Nah jadi, hari ini aku bakal sharing mengenai atau seputar Imo Komunikasi Fakultas Imo Komunikasi yang sendiri jurusan Imo Komunikasi, juga mungkin bakal nyinggol-ninggol dikit jurusan-jurusan lain di Fakultas Imo Komunikasi Jadi, buat teman-teman yang pengen tau soal VKOM atau Imo Komunikasi sendiri itu bisa langsung nanti tanya aja di komen, oke? Nanti aku bakal coba jawabin, kalau misalnya aku tau jawabannya Oke, langsung aja ya sebelum aku mungkin jawab-jawab pertanyaan dari teman-teman aku mau bahas mengenai VKOM sendiri, jadi di Fakultas Imo Komunikasi ini, dulu itu sebenarnya kalau VKOM itu masuknya cuman ke dua jurusan setahu aku, yaitu ada Komunikasi sama Imo Perpustakaan, jadi nanti teman-teman setelah masuk ke dua jurusan ini di semester 3 bakal adanya penjurusan nah penjurusannya ini itu cuman ada empat jurusan, ilmu perpustakaan terus ada jurnalistik, hubungan masyarakat sama manajemen komunikasi cuman, setelah tiga tahun kebelakang itu tuh masuk ke apa sih, masuk ke Fakultas Imo Komunikasi itu dari semester pertama udah dijurusin, dan sekarang itu jadi tujuh jurusan, nambah tiga, yaitu Imo Komunikasinya sendiri TV dan Film, sama ada manajemen produksi media kayak gitu, nah sebentar ya, aku mau cek komendu oke, ini ada yang nanya jadi katanya, gimana caranya biar bisa masuk ilkom caranya, ada tiga cara yang pertama, ada SNMPTN SNMPTN sama SMOOV kayak gitu, nah kalau aku pribadi, aku lewat SNMPTN nah berarti, masuk jalur rapot dari semester 1 sampai semester 5 kok milik bisa di nanya juga nih katanya VKOM ketua matematika enggak matematika toknya gitu tuh sebenarnya enggak ketemu cuman, kita lebih banyak penelitian, jadi paling perhitungan penelitian kayak gitu, kayak apa sih statistikanya kayak buat pay chart terus kayak ngitung berapa orang yang jawabannya A, B, C, D gitu sih, jadi enggak bener-bener nemunya matematika toknya gitu, paling nemunya kayak yang matematika penelitian kayak gitu ini kayak, oh iya hari ini tuh kan pengumuman SMOOV ya iya enggak sih yang S1 ya, jadi semoga teman-teman bisa masuk 4-4 SMOOV ya soalnya aku enggak tahu pasti jadwal apa sih jadwal kayak pengumuman jam berapa biasanya kan kalau enggak jam 3 jam 4-5 tapi sekarang udah jam sengah 8 gitu gitu sih dan sekarang tuh sebenarnya kalau untuk SMOOV sendiri kan ada yang S1 ada yang D4 tuh kalau kata aku peluang SMOOV yang S1 tuh kayak sebenarnya emang besar banget karena ya itu kan baru juga sebenarnya baru tahun ini tuh ada ada SMOOV yang S1 kalau tahun lalu kan cuma D4 doang ya gitu ada yang lain-lain lagi katanya rata-rata waktu SNPTN berapa kalau aku pribadi aku lupa rapat aku tuh ada di Nangor nah kemudian tuh mau ngecek lagi cuman seinget aku waktu itu aku pernah ngitung kalau kan gini SNPTN tuh sebenarnya ada 2 tahap ada tahap sekolah sama tahap nasional nah untuk tahap sekolah sendiri itu hanya 6 mata pelajaran yang diperhitungkan itu matematika bahasa Indonesia bahasa Inggris sama 3 mata pelajaran sesuai dengan jurusan masing-masing kalau misalnya teman-teman dari sosial berarti jurusan diperhitungkan adalah sosiologi ekonomi sama geografi kalau misalnya teman-teman dari Saintec atau Sains atau IPA itu yang dihitungin adalah kimia, fisika, dan biologi nah kalau itunya kalau nama mata pelajaran itu aku selama 5 semester rata-ratanya itu nyampe ke 86an kalau gak salah nah tahap nasionalnya itu tuh semua mata pelajaran diperhitungkan gak terkecuali gak terkecuali cuman ada yang bilang juga kayak muatan mata pelajaran muatan lokal kayak bahasa kesenian terus penjas gitu gak salah itu tuh gak dihitung cuman kalau aku berada aku ngitung dan itu tuh nyampe ke 86 mau ke 87 gitu iya nih makanya smooth gimana ya aku juga jadi deg-degan apalagi kemarin kan yang diundur segala macem karena semangat ya oke terus emang komunikasi belajar apa aja banyak banget jadi sebenernya gini loh emang komunikasi tuh mempelajari komunikasi murni jadi emang komunikasi yang bener-bener mendasar paling dasar banget bahkan waktu pas kemarin pas semester 2 aku bener-bener belajar itu detail sedetail-detailnya aku membahas komunikasi organisasi komunikasi kelompok komunikasi antara pribadi komunikasi entah sudah ya bener-bener sedetail itu bener-bener semendasar itu jadi kalau aku pribadi nangkepnya emang bener-bener apa ya kayak kehidupan kayak hal-hal sehari-hari tapi sebenernya ada teorinya gitu oke yang kebedaan ilkom sama jurusan vkom yang lain kalau menurut aku ilkom sendiri itu sebenernya induknya dari fakultasi komunikasi karena memang sebenernya semua jurusan itu pasti bakal ngebahas komunikasi gitu yang membedain ilkom dengan jurusan lain adalah ilkom itu ngebahas jurusan lain dan jurusan lain sebenernya ngebahas ilkom cuman yang paling kebedaan adalah emang ilkom itu dasarnya dari jurusan-jurusan lain gitu loh gitu sih paling dan banyak banget sebenernya yang ngebahainnya gitu tadi aku udah jawab ya ini rapat nanti bisa ditonton lagi di youtube ya makanya sekitar 86an ke 87 untuk nilai rapat pas asana batain halo yang ngomong halo siapa yang ngomong halo hai perat peratnya ya amin semoga semangat kalian aku tau perjuangan kalian gimana oke bedanya ilkom sama mankom apa nah ini sebenernya bener-bener tiki kemarin aku mau aku ngobrol coba ngobrol sama temen aku yang mankom cuman aku belum dapet jelas jawabannya apa cuman kalau untuk yang mau komunikasi sendiri kan berarti tadi membahas mengenai komunikasi bumi bener-bener yang mendalam senun dalam mendalam tentang komunikasi nah kalau untuk mankom sendiri itu temen aku jawabnya kayak lebih banyak membahas mengenai komunikasi organisasi jadi mungkin lebih ke organisasinya kali ya karena bener-bener organisasi sama kelompok sebeda itu untuk komunikasi yang sendiri gitu kalau misalnya aku ngomong kecepatan ngasih tau ya aku suka gak sadar salam dari Garut makasih maulana salam balik waikumsalam oh iya kakak dulu ya samanya jurusan IPA atau IPS aku IPS jadi aku ikut IPS tuh gara-gara aku menghindari matematika dan aku mencari jurusan yang gak ada matematikanya jadi aku masuk ilkom gak deng gak gitu lah pokoknya gak ngerti dari awal pengennya ilkom jadi aku masuk ilkom cuman alhamdulillahnya untungnya kalau sekali gak ada matematika aku masih bisa buat fisikom fisikom dimana say ya ada yang nanya apa bedanya sih yukom sama fisikom apa bedanya ayo gini saya nanya kan dari Diva kak nilainya bukan 90an semua enggak dan aku gak 90an semua 90an tuh bukan 90an ya tapi maksudnya kayak nilainya itu kayak di luar akal tuh pas masa 5 doang kayaknya soalnya emang bener-bener kayak aku ngerasanya semester 5 tuh bener-bener penutupan maksudnya kayak semester akhir yang sebelum itu kan maksudnya gini loh semester 6 kan gak dihitung tuh iya gak sih iya kan jadi kayak semester 5 tuh kayak yaudah penghabisan kayak gitu jadi aku maksimalnya semester 5 gitu terus harus jago bahasa ya hmm enggak juga ini loh kadang-kadang kayak di komunikasi aku suka nanya kayak kah harus jago ngomong gak sih kalau misalnya masuk VKOM enggak gak harus jago ngomong karena maksudnya di VKOM tuh bener-bener learning by doing gitu dan dosen-dosennya emang bener-bener pelan-pelan mengajarkan hal tersebut gitu maksudnya bener-bener anak-anak itu yang jarang ngomong sekali pun bener-bener tahu dosennya dan emang bener-bener diarahin untuk ya seenggainya kamu speak up kayak sekali gitu kayak bener-bener dia tahu dosennya bener-bener diajarin cara ngomong jadi sebenarnya kalau misalnya gak jago banget ngomong pun gak masalah sama sekali kita bisa belajar bareng-bareng disana kok bahkan aku lebih banyak belajar ngomong tuh pas sudah kuliah karena teman emang teman-teman aku aktif parah dan kalau misalnya apa ya kalau misalnya aku nyadiem pun kayak diajakin untuk aktif gitu tadi ya dia jawab ya aku tulisan SMA-nya itu IPS terus harus jago bahasa Inggris enggak kak mungkin kalau untuk jago bahasa Inggris itu lebih kayak ke apa ya nilai tambah kayak poin tambah kayak gitu karena emang emang untuk bukunya sendiri dari SMA-nya satu tuh emang lebih banyaknya bahasa Inggris itu karena apa? karena dosen-dosennya tuh suka sama penulis-penulis yang bahasa Inggris eh gimana sih? ya penulis-penulis luar karena kan kadang-kadang suka kayak itu buku-buku lama gitu kan dan buku-buku lama tuh emang kadang-kadang suka sebagus itu enggak sih? jadi emang untuk bukunya sendiri itu emang lebih banyak bahasa Inggris jadi emang mungkin lebih mempermudah teman-teman kalau misalnya teman-teman udah bisa bahasa Inggris tapi kalau misalnya enggak bisa ngomong pun enggak masalah sama sekali nanti belajar aja bareng-bareng disana oke terus maaf ya jam berapa? aku enggak tahu jam berapa harusnya jam lima enggak sih? itu telat ya nanti ya coba ya bismillah aja kalian coba budok terus oke 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 semangat oke lanjut ya oke karena di Unpad sendiri Vikom suka bikin event-event gitu enggak hmm di mana di fakultas lain sebenarnya Vikom juga sebenarnya banyak bikin event cuman kalau aku pribadi ngeliatnya selama ini tuh event-eventnya event-event internal jadi kalau misalnya emang anak-anak yang mau ngadain ya ngadain tapi pernah enggak sih Vikom ngadain event yang untuk Unpad gitu ya pernah itu tuh tapi jurusan apa ya semangat itu Humas juga ngadain dan itu cukup gede sih kalau kata aku gitu terus ada yang lain lagi gini ya kalau langsung ngadain aja langsung enggak apa aja teh kenapa di Unpad Humas sama jurnalistik jadi jurusan yang beda sama Ilkom enggak kayak Unify nah terlata Humas sama jurnalistik jadi peminatan Ilkom nah gini mungkin itu spesialnya dari Unpad kali ya spesialnya itu jadi untuk jurnalistik lebih bahas lebih ngebahas tentang jurnalistik yang Humas lebih ngebahas jadi Humas karena emang tiap jurusan itu punya prospeknya masing-masing dan memang punya perhitungan gimana caranya anak-anak ini anak-anak mahasiswa ini bisa mencapai goals dari para pem 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 dari para ya yang kreator-kreator dari jurusannya masing-masing kayak gitu dan sebenarnya kalau aku pribadi ngeliat dari mata kuliahnya untuk yang Humas sama jurnalistik itu emang bener-bener beda banget bahkan eksekusinya pun beda gitu untuk yang Humas sama jurnalistik kawadu 4 sendiri ya dan ilkomnya beda maksudnya gini loh ilkom itu kadang-kadang bukan kadang-kadang tapi emang emang sedikit banyak membahas atau ada maturnya yang nyinggung-nyinggung bukan nyinggung-nyinggung kayak nyenggul-nyenggul mata kuliah Humas mata kuliahnya jurnalistik tapi memang gak sedalam mereka jadi emang setiap jurusan di vkom sendiri itu punya keunikannya masing-masing kayak gitu oke ada yang nanya kan prospek kerja ilkom apa prospek kerjanya oke jadi prospek kerja ilkom sendiri itu yang pertama ada scientific management terus strategic planner sama atau lagi tuh kreator gak sih atau kesalahan yang terakhir pokoknya itu jadi sebenarnya emang bener-bener gimana caranya bisa dibilang kayak memecahkan sesuatu hal atau sesuatu kasus dengan secara saintis gitu sih sebenarnya kayak lebih perhitungan ya gak sih oke tadi aku udah jawab ya masuk ke jalan-jalan berapa kalau jalan-jalan SNMPTN oke udah semuanya berapa sekarang aku mau masuk masa tiga terus oh iya ada yang nanya nih Kak Mancom belajar kewirausahaan cuma yang basic atau sampai belajar ke franceska kayaknya harusnya masih ke teori gitu loh gak praktek tapi gak tau ya kalau setahun-setahun aku kayak Mancom pun bakal ada kayak kayak tugas akhir tertentu gitu loh yang aku gak tau-tau takutnya memang ada sampai ke frances tapi aku ngomongnya enggak jadi nanti aku pastiin lagi oke tapi kayaknya sih yang pastinya sih pasti belajar kewirausahaannya gitu jadi nanya kakak IPK sekarang berapa segitulah oke terus dulu pilihan jurusan selain ilkom apa aku milih manajemen tapi di universitas lain kenapa milih ikom gak tau ya aku SNMPTN ya enak ya kalau lulus SNMPTN gini loh teman-teman karifikasi jadi gini sebenarnya emang kerasanya kayak enakan SNMPTN tuh lulus dari semester 1 sampai semester semesta lulus semesta lulus hanya dengan rapor semester 1 sampai semester 5 sebenarnya kalau aku pribadi pertama aku SNMPTN tuh kasusnya emang jadi gini waktu kasus tahun aku tuh tahun aku untuk kasus aku sendiri aja aku masuk ilmu komunikasi ini jadi gak ada karting aku yang tahun sebelumnya tuh lulus rapat SNMPTN ilmu komunikasi juga jadi kan bisa dibilang peluangnya tuh gak tau gede gak tau kecil kan cuman aku tau emang tiap tahunnya tuh ada aja yang lulus ke 4 dan yang tahun sebelumnya tuh tahun 2017 itu ada yang lulus ke jurnalistik jadi aku mikirnya oh mungkin ada peluang aku yang di VKOM tapi emang bukan ilmu komunikasi cuman kalau misalnya aku mau ngeliat peluang peluang gitu ya peluang besarnya ya pasti aku pilihnya jurnalistik kan cuman karena aku mikirnya ya aku maunya jurusan yang aku mau gitu gak mau gak mau yang bukan karena peluangnya besar atau apa jadi aku miringnya emang kayak mau komunikasi bener-bener kayak udah nekat aja udah pasrah aja kayak gitu terus juga aku SNMPTN nih alhamdulillah yang keterima misalnya di bukan misalnya alhamdulillah keterima waktu itu tahap sekolah tapi aku gak gak langsung kayak udah aku fokus aja kayak SNMPTN gak aku bener-bener kayak persiapin buat SBMPTN juga karena aku tau peluang aku untuk masuk ke ilmu komunikasi lewat jalur SNMPTN ini itu tuh sebenernya gak tau gede gak tau enggak gitu loh kayak yaudahlah aku juga pasrah aja kalau misalnya gak besok SNMPTN pun aku masih bisa lewat jalur SBMPTN yang bisa bener-bener aku perjuangin kayak gitu terus untuk SNMPTN juga selalu aku nih sebenernya itu tuh bisa mempengaruhi adik kelas juga adik kelas peluang adik kelas kita untuk masuk ke jurnalian sama-sama kita jadi kalau misalnya kakak kelas kalian nih SNMPTN nah itu tuh sebenernya harus memperhatikan nilai semesterannya jadi kayak gak boleh dibawa berapa kalau gak ntar peluang adik kelas kalian masuk ke jurnalian yang di SNMPTN tuh bakal kecil gitu setelah aku sih gitu jadi kayak aku juga bisa jadi ini tuh kayak ada seseorang yang mengandungkan nyawanya ke aku karena aku SNMPTN gitu sebenernya kayak kalau misalnya bisa dibilang berat ya cukup berat kan karena takutnya nih malah adik kelas aku mulai nalahin kayak aku masuk yang mau komunikasi aku gak masuk gara-gara kakak ya nilai juga gak gitu juga cuman kayak ya mungkin selain antara nilainya emang tidak masuk ke jurnalian komunikasi atau enggak misalnya kuotanya emang kan SNMPTN makin kecil kan tiap tahunnya kuotanya 20% kalau gak salah untuk tahun depan terus ya atau enggak aku ini bermasalah gitu jadi semoga ya jadi aku selama ini ya belajar ya pastinya untuk itu juga sih misalnya ada kelas aku kalau misalnya masuk ke jurnalian komunikasi buat SNMPTN jadi sekatunya untuk masuk eh masuk mancom harus ikutan OSIS enggak OSIS tuh kayak gini loh kayak lumayan untuk pengalaman kalian ya enggak sih untuk kayak masalahin kayak gitu-gitu bener-bener harus atau enggaknya enggak kan diartinya nilai kalian terus lebih bisa bahasa inggris tapi masuk ikon gak apa-apa beneran gak apa-apa asal kaliannya ntar mau punya niat untuk belajar bahasa inggris maksudnya kayak kayak sebenarnya biasa karena terpaksa pun kalau kata aku gak apa-apa sih gak masalah yang penting kalian mau gitu Kak, di tujuh jurusan di VKOM dimana yang belajar broadcasting semuanya belajar broadcasting bahkan untuk yang mau komunikasi sendiri yang yang sebenarnya belajar tentang keto teori gitu ada mata kuliah public speaking itu tuh waktu aku semester 1 aku bener-bener kayak culture shock gitu enggak sih jadi kayak biasanya enggak maksudnya kayak public speaking itu aku paling public speaking presentasi ya gak sih presentasi tapi ini disuruh tiba-tiba disuruh ngomong 3 menit depan depan kelas temanya ditentuin dosen pas aku maju ke depan jadi bener-bener random gak ada persiapan sama sekali pokoknya ya aku harus ngomong aja apa yang ada di otak aku gitu jadi emang sebenarnya kalau untuk belajar broadcasting sendiri tuh untuk fakultas memkomunikasi itu pasti belajar sih minima-minima kayak untuk basic-nya doang dan kalau misalnya teman-teman dari fakultas lain misalnya ada dua dari dua dari VKOM kayak misalnya teman-teman divisif atau misalnya FAPET atau dan lain-lain itu sebenarnya ada juga kayak ikut ke unit unit yang bisa belajar ke broadcasting gitu unit tuh kayak eskul gitu ya jadi sebenarnya untuk kalau kata aku pribadi unit 4 tuh udah udah menjadikan banyak tempat peluang untuk belajar broadcasting dan lain-lain pokoknya untuk belajar ngomong aja gitu OMG dia asal SMA rahasia oh visip ya maksud aku pribadi VKOM sama visipo visip maksudnya visip tuh oh iya ada yang sempat ngomong gitu ya katanya emang komunikasi di visip ya kalau di rumah tuh kalau di rumah tuh malah yang kadang-kadang aku bingung tuh kenapa HI di visip gitu harusnya HI itu di VKOM cuman HI itu di visip dan ilcom itu di VKOM kenapa? karena kayaknya kalau untuk aku pribadi sih nangkepnya kalau untuk ilcom sendiri tuh aku pribadi membahas bukan membahas kayak belajar juga matahak komunikasi politik tapi memang gak mendalam jadi mungkin kenapa ilcom ada di VKOM karena komunikasi tuh lebih bahas komunikasinya bukan ke arah politiknya gitu sedangkan kalau untuk visip pastinya bakal lebih banyak mengenai per politikannya ya kalau lulusan SMO 2017 tahun depan bisa daftar SMO SBM masih bisa kalau gak sama 3 tahun ya ini gak sih ya makanya masih bisa Insyaallah ya maaf jatuh terus jadi gini kalau UKT itu tergantung sama gaji orang tuanya masing-masing nanti teman-teman kalau misal lulus masuk ke UR 4 itu bakal tanyain atau bahkan sebelum lulus waktu pas daftar ke UR 4 itu tanyain kayak gaji orang tua nah itu tuh untuk menentukan berapa kisaran UKT semesteran teman-teman UKT semesteran iya UKT teman-teman jadi gak ada bedanya sih emang dari gaji emang serta gaji orang tua aja golongannya golongan paling rendah atau golongan tertinggi misalnya dan yang beda itu biasanya smooth smooth itu biasanya suka ambil paling tertinggi UKT-nya gitu Kak saya anak linjur mau ambil kok boleh gak masalah cuman di di SBM ya untuk lebih pastinya kayaknya setelah-setelah gitu sih soalnya kalau untuk jadi gini loh kadang-kadang kan suka ada yang nanya gitu sebenarnya SBMTN tuh bisa linjur atau gak sih iya gak sih misalnya dari kan misalnya teman-temannya dari IPA pengen ngambil IPS atau misalnya teman-teman dari IPS pengen ngambil IPS bisa atau gak sebenarnya bisa-bisa aja teman-teman bisa bisa kok nyantumin bisa nyantumin kayak di webnya bisa milih tuh pilihan satu atau pilihan kedua linjur tapi memang peluangnya itu kecil dikarenakan lagi-lagi karena tadi untuk yang tahap sekolah sendiri aja itu tuh teman-teman diperhitungannya di jamat pelajaran pas tahap nasional tahap nasional itu kan perhitungannya seluruh mata pelajaran kan nah berarti kalau yang IPS itu pasti belum perhitungan seluruh mata pelajaran dengan IPS nah teman-teman itu kan kepunya mata pelajaran dengan IPS makanya bisa dibilang ruangnya kecil karena apa makanya pembandingnya juga mau sebesar apa nilai kalian di seluruh mata pelajaran itu tuh pasti kan gak sama-sama yang eh seluruh mata pelajaran non-IPA itu pasti kan gak bakal bisa naingin sama anak IPS yang nilainya misalnya kecil lah atau apa kayak gitu loh inget gak sih misalnya kayak misalnya nih yang sama antara IPA sama IPS itu mau lima lima matu pelajaran ya lima lawan sepuluh gitu jadi kadang-kadang emang kalau aku pribadi nyaran untuk SBM PTN gitu soalnya tenang kok aku juga soalnya pejuang SBM PTN oke kapan pengumuman smooth satu ya harus hari ini aku juga gak tau mungkin WP gitu loh soalnya kan dari awal smooth tuh itu kan sebenernya udah dipersiapin matang-matang cuman banyak kendara teknis nah mungkin sekarang juga pengumumannya terlalat itu karena adanya kendara teknis nah Kak Ulmpan ngutamai SBM PTN Jawa Barat ya Kak jadi sebenernya gini loh kan ada ada hai kan ada apa sih ada yang berita yang ngomong katanya SBM PTN udah lama diturunin ya 20% terus katanya mau mau apa zonasi ini gak sih zonasi gitu sebenernya kalau zonasi itu bagus gak bagus karena peluang ke anak yang Jawa Barat lebih besar cuman ya kasihan ke anak yang luar Jawa Barat gak sih kayak yang pengen masuk UNPAD juga dan dia udah maksudnya dia bisa masuk UNPAD lewat terapot tapi emang iya kalau UNPAD ngutamain SBM PTN Jawa Barat ya ngutamain dan kalau untuk SBM PTN sendiri itu UNPAD kalau gak salah ya kemudian kating aku bilang kayak udah 7 tahun pasti bakalan terima yang pilihan 1 kan sebenernya mau pilihan 1 mau pilihan 2 ya mana ada sih universitas yang mau di nomor 2 gitu kamu aja gak mau gitu kok pernah ngerasa pengen maaf ya kok pernah ngerasa gak pengen pengen pindah jurusan untuk aku pribadi sekarang dan selama ini gak karena aku pribadi kini loh kan untuk VKOM sendiri itu kan ada 7 jurusan nah aku mudah-mudahan sebelum masuk ILKOM aku mudah-mudahan ngerti tau mengenai ILKOM sedalam-dalamnya kayak terus sebenernya ngapain aja aku sampe nanya ke kating aku kayak kak ngapain aja sih di ILKOM tuh terus kayak gabut gak terus dasinya gimana makanya aku sampe nanyin-nanyin kayak gitu karena aku takutnya kayak di tengah jalan iya awal-awal semester aku semangat gitu tapi di tengah jalan aku ngerasa kayaknya bukan jurusan aku deh dan sebenernya kalau misalnya masalah temen atau apa itu sebenernya itu dari kita sendiri gitu kalau misalnya emang maksudnya gini banyak banget orangnya suportif sebenernya di sebelah kita yang gila-gila gak buka mata aja dan sebenernya kadang-kadang temen-temen aku yang ngerasa kayaknya itu bukan jurusan aku deh itu sebenernya kadang-kadang suka kayak masalah temen ya bukan masalah dosen atau apanya gitu atau misalnya masalah dosen tapi tapi apa ya tapi dia gak pernah masuk gitu misalnya kayak kamu tau dari mana dosen bermasalah sama kamu kamu gak pernah masuk gitu hmm oke kalau prospek kerja ilkom luas banget gak kak secara ilkom banyak banget yang minat dan lulusannya juga banyak banget hmm luas luas banget sebenernya gini untuk vikom sendiri itu sebenernya seluas-luas-luas prospek kerjanya aku gak maksudnya kadang-kadang ada orang juga kayak ah gak usah mentingin prospek kerja karena kan kalau kerja mah jadi apa aja cuman kalau pribadi menganggapnya emang vikom itu prospek kerja ilkom luas banget karena apa karena untuk vikom sendiri itu pastinya kita bisa masuk ke media terlepas dari prospek jurusannya ya bisa masuk ke media media apa media tv media film media cetak media online dan itu bisa masuk ke misalnya industri utama misalnya kalau misalnya di tv nih media tv industri utamanya misalnya talent misalnya di depan layar sama belakang layar industri utamanya di depan layar misalnya talent terus bisa presenter bisa news anchor terus misalnya di belakang layarnya bisa di teknisi misalnya jadi kamera kayak camera person lightning mixer bisa juga kayak content creator-nya terus juga jadi kayak visualizer-nya banyak banget sebenernya kalau untuk kalau kata aku ya dan baik lagi media untuk vikom sendiri itu banyak banget atau misalnya bahkan misalnya ke perusahaan tertentu yang ada di visi komunikasinya luas luas banget kalau desen-dosen di vikom baik-baik gak baik baik tapi maksudnya kalau aku pribadi aku lebih nyaman sama desen-dosen senior karena baik banget baik banget dan nanti lagi sepengertian gitu kayak pengertian banget kita bahwa karena maksudnya ada beberapa dosen yang membolehkan untuk membuka hp gak buka hp karena memang jiwanya jiwa mahasiswa gitu kayak dia ngerti kita tuh sebenernya kadang-kadang buka hp bukan main hp tapi misalnya ngetik gitu loh kita males nulis tapi kita ngetik gitu gimana kalau saya dincin gak apa-apa kalau bisa usahain di SBM PTN karena tadi ya kalau SBM PTN tuh yang diperhitungan adalah mata pelajaran sesuai dengan jurusannya dan untuk ya kalau masyarakat itu kan di PS jadi bakal dihitungnya mata eh mata kuliah mata pelajaran IPS gitu tuh dicoba aja Ditasya iya emang harus dicoba ceritain dong pengalaman kakak saat ikut di Prabu kesannya mantap Prabu seneng banget kok aku bangunnya di pagi bangunnya di pagi terus kayak ya dan akhirnya ada high five kan hadit terakhir di angkatan kakak banyak yang banyak banyak gak yang dari lindur banyak kok dari IPA ke maksudnya dari maksudnya dia SMN-nya IPA terus masuk ke ILKOP banyak tapi SBM PTN iya selain aja SBM PTN-nya serius batu dari sekarang kok teman-teman aku pada survive kok yang dari itu hai halo halo kapula iya makanya bagus tuh sebenernya bagus banget untuk berusaha ada yang bilang kan nih kayak bener-bener aku juga sama sampai searching-reaching di googling gitu dan sebenernya kalau aku pribadi nyari-nyari google itu gak ngaruh banyak kayak masih aja ada pertanyaan jadi aku nanyanya ke kakak-kalas aku yang emang ya pokoknya yang jurusan imun komunikasi bukan hanya dari SBM PTN tapi SBM PTN juga dia kayak aku tagian aja pokoknya emang ngapain aja terus enak gak gitu-gitu terus dia kayak nge-blend-blend aku masuk aja yang mau komunikasi masuk deh apa bedanya humas sama yang mau komunikasi kalau humas pastinya dia kan membangun hubungan dengan masyarakat terus kalau saya kerjanya pasti kan lebih kayak ke arah PR dan lain-lain tadi mankom kan di mankom lebih banyak ke arah mana di mankom lebih banyak ke arah mana pastinya ke itu tadi kan disebutin kok apa sih ya kebiar usahaan lulusan PIKOM 4 ternyata pada langsung kerja gak kak apa ada yang melenceng dari jurusan gitu langsung sih ya gak sih ya sih gini loh sebenernya semester semester 3 itu udah boleh kayak nyobain magang-magang kayak gitu nah sebenernya itu tuh yang cukup penting juga karena itu bisa jadi pengalaman plus bisa jadi masuk apa ya kalau aku pribadi lebih lebih nganggepnya kayak itu lebih banyak eh lebih masuk ke pengalaman jadi kayak gimana caranya kita mutusin satu hal terus gimana caranya kita menghadapi suatu masalah kayak gitu jadi emang sebenernya bisa langsung kerja karena memang sudah ada channelnya sudah maksudnya channelnya tuh dari kayak magang gitu-gitu ya kan maksudnya kalau kita magang jadi orang-orang tau kan cara kerja kita tuh bagus atau enggak sebagusnya dimana jadi dia tau sendiri gitu nganasihnya sendiri terus apa ada yang melenceng jadi jurusan gitu pasti ada aja sih kan banyak juga dari jurusan lain atau fakultas lain kayak aku pernah nemu waktu itu pengisi pengisi seminar dia awalnya teknik elektro terus jadi jurnalistik jauh banget tapi dia keren keren parah ada yang nanya katanya kak emang bener anak jurnal ganteng-ganteng tuh jauh anak jurnal oke ini ada mana lagi enggak aku jelasin aja untuk mata kuliah untuk mata kuliah untuk mata kuliah di lima komunikasi sendiri aku sama semester kemarin yang menarik jadi gini di fakultas lima komunikasi itu yang senengnya adalah tiap jurusan itu pastinya ada mata kuliah fotografi itu entah di semester semester mana tapi itu bakal eh tapi itu bakal ada bakal ada dimanapun itu nah kalau aku sendiri untuk mata mata kuliah fotografi ini itu di kebagian di semester 1 itu disatuin sama komunikasi visual nah untuk komunikasi visualnya sendiri aku belajar banyak soal kayak membranding terus gimana caranya pake photoshop dan itu ngaruh banget untuk ke depannya kalau untuk aku pribadi terus kayak gimana caranya belajar photoshop terus fotografi emang belajar bener-bener teori-teori basic tapi kita langsung praktek jadi tiap minggu kita foto-foto karena kita pas disuruh bawa kamera dan enggak punya kamera bisa tukeran bisa minjem kayak gitu terus yang lama lagi tadi kan kayak public speaking itu rame kalau kata aku untuk semester 1 terus eee seser 2 yang tadi aku udah jelasin itu tuh bener-bener sedetail detailnya detail kita ngebahas kayak komunikasi organisasi apa komunikasi kelompok gitu apa terus gimana caranya kita komunikasi antar pribadi yang baik terus komunikasi lintas budaya nah komunikasi lintas budaya ini sebenarnya touringnya touringnya itu enggak terlalu banyak tapi kita prakteknya adalah kita ada namanya festival budaya jadi kita akan mempresentasikan satu budaya terus nanti di apa ya kayak di tes itu sama guru-guru senior tentang budaya kita apakah kita udah udah mendalami budaya kita sedalam itu atau belum sebenarnya kayak nah aku ke bagian waktu itu budaya budaya Sunda sebenarnya pesannya kayak gampang ya maksudnya ada tanah pajajaran nyari bajunya juga enggak terlalu susah enggak terlalu susah karena kan ada yang Arab dan gitu-gitu loh pokoknya nah terus cuman yang yang susah juga karena ya karena kita merepresentasikan merepresentasikan Sundanya sendiri dan maksudnya tanah Sundanya gitu jadi tanahnya pun emang cukup berat cuman yang rame gitu kalau hidup di nangur seru enggak cuacanya gimana seru sekali padahal aku takut ngomongin nangur sebenarnya yang harus hati-hati adalah apalagi kalau misalnya kalian kayak PP terus bawa motor gitu saya lawan kalian bukan motor dan mobil tapi truk itu yang harus gitu sih sebenarnya truk itu enggak terlalu serem malah karena truk itu dalamnya lama kan jadi kayak selap-selipnya itu sebenarnya masih bisa cuman yang seremnya adalah yang seremnya itu kalau misalnya kayak ya karena orang-orang pada selap-selip jadi pada selap-selip semua juga karena itu yang bikin serem sih dan truk autobus itu enggak enggak tahu kan ada sih ada blind areanya gitu kan jadi emang kita enggak bisa si anaknya itu pokoknya kalau ngelawan truk terus tapi pokoknya sejauh ini sih seru-seru aja asalkan kalian dapet temen-temennya seru cocanya gimana cocanya malam dingin banget siang panas banget udah gitu jadi makannya kalau siang-siang yang nangat udah enggak dikelas aja gitu enggak dikelas aja gitu adem manget seh makasih wah asik banget ya kak di vikop ya dong sama ada kamu man kalian juga enggak bahas fotografi juga kan kak insya Allah enggak bahas kalau enggak ada pun kalian bahas-bahasin tapi harusnya sih ada ya soalnya kan kita juga kurang lebih membahas branding atau membahas media tertentu yang pastinya ada fotografinya saya ingin buat masuk vikop unpar pasti ketat ya kak untuk tahun aku di SNMP10 itu 1 banding 60 jadi lumayan lumayan ketat baga WS ya WS kenapa kasih tapinya kak semester berapa aku semester 2 kalau lebih banyak tugas mandiri atau tugas kelompok tergantung sama dosennya cuman kemarin tuh pas semester 2 itu tugas akhirnya lebih banyak banget kelompok dan aku pribadi yang atau benenya lebih seneng untuk tugas sendiri karena kan kalau tugas kelompok tuh kayak aku harus bergantung ke orang lain juga kan terus kadang-kadang orang lain terus bergantung ke aku jadi kayak aku merasa itu berat tapi lebih banyak mana itu tergantung dosennya dan kalau untuk ujian sendiri untuk VKOM itu lebih banyak take home tapi take home sebenarnya take home tuh berat gak berat karena apa beratnya adalah mungkin apa ya yang diminta itu bisa seberat itu karena rasanya kan take home tuh take home tuh bisa dibenerin gitu kan itu bisa bisa dicek ulang bisa dimaksimalin lah ya pokoknya tapi yang gak enaknya adalah ya tadi kalau misalnya take home terus kelompok jadi kita pusingnya tuh banyak kan tapi makin pusing suka duka di ilkom sukanya sukanya banyak temen-temennya temen-temennya sih lebih ke temen-temennya soalnya bener-bener apa ya kalau untuk aku pribadi Alhamdulillah dapet temen-temennya sesupportif itu terus emang bener-bener ngebantuin banget bener-bener ngebantuin banget untuk temen-temen aku pribadi terus kalau dukanya adalah ya sebenarnya duka kayak kalau ngekos gitu loh kadang-kadang ah kayak dukanya gitu kemarin pas lagi puasa kayak aku awalnya tuh hampir aja hari pertama puasa tuh di nangor kayaknya untuk temen-temen yang apa sih dari luar jauh banget pasti kan puasanya tuh di nangor gitu loh kayak itu hari pertama puasa baru pertama kali sebuah hidup jauh gitu maksudnya gak sama orang tua terus kayak buka puasa sendiri nyari puasa nyari buka puasa sendiri kayak sedih gitu terus juga kalau misalnya jualisan lain tuh pas kalau di ilkom sih gak ngerasin tapi kalau di ilkom tuh pas sering main bener-bener dipepetin uasnya jadi uasnya itu sebelum lebaran kan kalau yang lain tuh kayak uasnya tuh setelah lebaran cuma itu bisa jadi duka untuk waktu ter saing karena masih mikir masih mikir harus uas dampaknya kealamin belajar di ilmu komunikasi sama di gas master apakah alhamdulillahnya itu lebih kayak apa ya mungkin ke pola pikir terus kita juga kan kita tuh bukan belajar non-verbal aja tapi eh bukan belajar verbal aja tapi non-verbal juga kayak gestur tubuh terus body language terus kayak kita jadinya bisa bisa ngeliat kayak orang tuh sebenernya tertarik gak sih sama apa yang kita omongin tapi untuk langsung ya kalau untuk patah muka kayak orang-orang tuh lebih tertarik gak sih sama apa yang kita omongin terus kalau misalnya kita kebaskan sesuatu cukup gak tuh sampai situ atau misalnya bisa ngelanjutin terus ngelanjutinnya gimana kayak gitu sih sayang banget kak eh sayang banget aku gak keterima efek kamu ngomong kuat oh sedih tapi kalau tetap semangat kamu mau gimana udah ini ya kamu bisa kerja di pertelevisian gak bisa bisa itu bebas ya kalau bukan bebas terus itu kayak ada peluang disana dan bisa ngambil di depan layar maupun di belakang layarnya aku waktu ke 54 tempat jadul SNMPTN ya cerita-cerita kakak apa sih kenapa pilih ilkom sebenernya sebenernya aku pengen jadi itu copywriter nah kenapa sebenernya milik ilkom aku pribadi sebenernya untuk apa ya kalau untuk bukan ilkom lebih kayak ke kuliahnya gitu nah kenapa harus kuliah karena rasanya pasti dengan kuliah tuh aku nunggu ketemu banyak banget orang ketemu banyak banget kepala terus aku jadi tau gimana caranya buat menghadepin kepala yang sebenarnya itu terus gimana caranya aku memimpin dan gimana caranya aku dipimpin terus gimana caranya aku harus bisa speak up untuk diri aku sendiri minimal-minimal terus kayak kenapa milik ilkom soalnya ilkom tuh lebih banyak teorinya dan aku lebih lebih kuat di teori sebenernya kayak gitu dan yang aku tau juga maksudnya gini loh kayak ilkom kan meskipun proses kerjanya itu yang aku sebutin juga tadi tapi untuk peluang di media itu besar banget dan aku pengen bisa kayaknya ada pengalaman sekali-sekali bisa untuk kerja di media gitu semangat masuk ikom ikom kok tekim un tekim itu apa ya sering presentasi ke bahasa inggris gak enggak enggak kok tenang tenang udah seitu begitu ada beberapa kosa kata yang emang maksudnya emang kalau dari bukunya sendiri itu emang ke bahasa inggris jadi kalau misalnya emang teman-teman eh jadi bukunya itu emang bahasa inggris jadi kalau misalnya emang teman-teman pengen apa ya ya presentasi bahasa inggris boleh kalau enggak pun enggak apa-apa hai Amel hai Wanda enggak apa-apa telat join iya enggak aku enggak tahu kalau untuk pengumuman sebab sendiri pokoknya semoga kalian diterimanya semangat aku tahu kalian deg-degan ah malus kak pengen jadi pengusaha tapi pengen kerja di media itu masuk durusan apa kak di VKOM lebih dalam lagi harus lebih spesifik lagi kamu kamu sukanya kemana maksudnya siapa tahu kamu sebenarnya lebih tarik kayak ke filmnya kak kalau misalnya ke filmnya masuk ke TV dan film suka misalnya kayak aku sebenarnya pengen lebih banyak teori-teorinya bisa ke VKOM terus kalau misalnya aku kayaknya lebih pengen kayak ke hubungan masyarakat bisa ke Humas kok yang aku pengen ke perwirausahaannya bisa ke Mankong gitu atau misalnya aku pengen jadi jurnalis lebih banyak nulis maksudnya kayak mengkomunikan sesuatu lewat tulisan bisa ke jurnalistik dulu asis kayak aku gak Kak Dila kok santai gak sih tergantung tergantung masing-masing eh tergantung masing-masing ya tergantung tergantung masing-masing siapa kita pasti sibuk pasti ada tugas sebenarnya Kak pernah ada yang lolos SNMVKOM di Jawa Barat enggak aku kurang tahu ya kalau misalnya masalah itu ya kok menempat ketat gak Alhamdulillah jadi nomor berapa ya pokoknya JAKOM tuh masuk ke lima besar masuk masuk ke lima besar jurusan dengan peminat tertinggi di empat untuk SBM PTN tahun sekarang Kak DTN pengalaman paling memang reba di JAKOM dong sama teman-teman yang bisa bisa terima background aku gimana Kak Rumah ini masih di daerah Jabar ya Kak jadi masuk SBM PTN iya Alhamdulillah aku di Bandung Kak dalam seminggu jadwal masuk kelas berapa hari oh tuh pas pas satu aku full full sampe tapi gak se-full itu ya FEB kan kadang-kadang suka sampe Sabtu tuh sampe Jumat cuman kemarin tuh Alhamdulillahnya aku sama empat hari jadi senian libur halo halo deh tuh ada katanya ada dari Padang SNM aman aku rekomen kos untad nanti deh nanti deh cek aja nanti cek DM nanti aku kasih deh lah aku di Bali gimana Kak SBM PTN ayo aku juga pejuang SBM PTN dulu halo 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 deh belet gak tugas-tugasnya ya aku bener-bener merasa berat tuh pas selesai 2 kemarin sih soalnya bener-bener kan itu tugas akhir jadi lumayan apa ya lumayan lumayan berat bisa dibilang terus kelompok juga kan jadi apa ya terus bahan apa ya bahan pembahasan itu bisa dibilang berat soalnya kita temanya tema utamanya tentang mental health dan itu bener-bener sensitif sensitif banget kan buat dibahas jadi tuh berat ada yang jauh katanya berat iya berat katanya emang berat sih iya kalian buat yang tadi-tanyain soal semua maaf ya aku gak tau jadwal itu maksudnya jam pastinya smooth halo halo ada yang lain lagi dulu pilihan kampusnya apa aja aku pilihan pertama tuh pas SNPTN yang pertama UNPAD yang kedua tuh manajemen di Universitas Sain yang ada di Bandung juga gitu kenapa aku milih itu karena gini sebenarnya dulu tuh sebenarnya untuk emang aku tuh gak ngaranin emang komunikasi maksudnya gak ngaranin ke UNPAD karena pasti harus ngekos kan maksudnya kalau aku PP tuh kayak pasti capek cuman mama aku tadi ngaranin ke pilihan kedua aku ini jadi kayak yaudah lah pilihan satu itu harapan harapan aku yang kedua itu pilihan mamaku gitu terus siapa tau ada doa dari mamaku kan di pilihan kedua tapi tiap hari aku minta ke mama aku kayak mah doain terus emang gimana ya kalau ngekos jadi tenang mah gimana aku kayak ngedokrin mama aku biar ngedoain aku masuk ke hubungan komunikasi akhirnya mama aku kayak yaudah semoga masuk ke hubungan komunikasi jadi Alhamdulillah mungkin orang tua pakai jalanan gini bisa gak kak bisa banget kak ya kalau dosennya enak gak gak ajarin masuk otak gak Alhamdulillah masuk otak sebenernya gini kalau untuk cara belajar sendiri itu bisa apa ya tergantung sama cara belajar masing-masing kan cara belajar kita tuh dibagi jadi tiga kan ada yang visual ada yang audio ada yang kinetik nah itu tuh tergantung sama apa ya cara belajar teman-teman sendiri kalau misalnya teman-teman visual ya menfaatin sebesar maksudnya gimana caranya biar itu tuh masuk gitu apa yang diomongin dosen nah aku perladi kan aku visual nah biasanya aku ngerangkum karena emang kalau dari audio doang aku gak nyangkut nah cuman kalau untuk adi aku sendiri itu kan audio tuh nah dia tuh biasanya lebih fokus kalau misalnya diomongin kalau apa-apa jadi di sekolah dia fokus terus di rumah dia minta tolong ke aku atau ke mamaku untuk kayak ngejelasin ulang soalnya dia emang bener-bener audio nah untuk kinetik itu katanya kalau misalnya mafalan itu lebih mudah kalau misalnya kayak gerak-gerak terus kayak kakinya goyang-goyang atau kepalanya goyang-goyang jadi emang harus tau dulu cara belajar kita itu kayak gimana baru bisa maksimal insya Allah terus jago ngomong gak di semua jurusan VKOM jago ngomong tuh sebenernya gak harus cuman akan membantu sekali di perkuliahan kalau misalnya dia bisa ngomong kayak dulu gitu cuma bahasa isyarat bukan bahasa isyarat sebenernya bukan bahasa isyarat gitu loh jadi kayak ya aku juga pengen tapi sebenernya aku pengen bahasa isyarat kayak seneng aku terus pas pilihan pilih jurusan mikirin skripsinya gak gimana enggak gak mikirin yaudahlah nanti juga pasti di soalnya deh Spencer sekarang Spencer kemain aja tuh kayak ada sana-san aku udah kayak kayak nge-wanti-wanti kayak ngasih nge-warning gitu kayak soal skripsi kayak gimana tersidak skripsi dan lain-lain jadi ya yaudahlah biarkan itu berjalan begitu saja halo halo hmm matkali outcome menurut saya yang paling keren banyak sih banyak banget matkali outcome yang keren kayaknya aku amaze aja karena besen-besennya bisa memahami dengan sebegitu kerennya anak ikan harus punya kamera enggak enggak ada yang maksudnya kita gak tahu ya ternyata ada mata kuliah kamera, tapi misalnya itu anak lantau gitu, ah apa gak punya kamera juga bisa tukeran, itu bener-bener tukeran, bener-bener kayak bohong apa, aku lupa, aku ngomong apa ya sebutin dong matvelnya, itu aku udah sebutin matvel yang menarik tuh kayak satu-satu, public speaking terus ada komunikasi visual fotografi terus raster 2 semuanya matvelnya menarik, karena bener-bener cerita itu kalau harus benak bicara ya harus ke ya, gak harus sih jangan lebih baik benak bicara kalau misalnya masuk lewat SNM terus kemungkinan kita kecil, itu kemungkinan kemungkinan apa? kemungkinan bisa datang gak gitu ya SNM tuh asal gini loh, asal nilainya bisa dibilang stabil sebenarnya bukan stabil juga tapi kayak stabil naik tapi yang gak terlalu signifikan karena takutnya juga kalau misalnya emang naiknya signifikan ntar, misalnya akhirnya malah turunnya juga signifikan kayak gitu asal kita bisa stabilin yang lainnya sih, insya Allah ada niat tanpa yang kerja di pertelevisian gak ada banget gak tau kenapa akhirnya kerja di pertelevisian jam kerjanya harus halus ya gaya iya emang yang yang apa ya bisa dibilang minus ada di pertelevisian adalah harus jam apa ya bisa dibilang jam kerjanya tuh bukan yang bukan yang family band gitu gak sih jadi kayak bukan jam kerja untuk yang udah berkeluarga gitu-gitu jadi kayak ya untung lambah pengalaman tapi itu bakal ngaruh banyak gak sih iya sama-sama mau anda infonya dulu osis gak aku dulu gak osis dulu ada tragedi di osis jadi gak osis terus apa lagi nih udah mau abis itu nya oke nah ada yang nanya nih osis sama osis gimana osis seru banget osis serunya apa lagi seru banget oke ya kalau untuk osis sendiri aku bener-bener disuruh di ngelatih kasih ngelatih kerja sama tim plus cara berpikir kita mengenai satu tema tertentu dan harus jadi apa ya kayak itu bener-bener peralitian yang baru aku lakuin selama hidup aku ya bener-bener tapi emang emang itu emang apa ya emang jadinya menurut aku akan nyesel gak masuk ikon enggak misalnya ketemu kamu kak ada tempat enggak ada pastinya misalnya aku gak mau lah kalau misalnya liburan kosong sayang iya nanti aku save terus bakal di upload juga kok di youtube tenang tenang kalau yang family gitu kerja di familyan bagian apa ya bagian apa ya tapi kayaknya di di pertelevisian asal emang susah sih maksudnya bukan yang family gitu bukan yang gitu jadi aku juga kurang tahu suka yang jadi artis siapa yang jadi artis tuh aku sih aku gak mau di telurnya aku mau belakang layar aja suka makan apa makan orang terus ya pokoknya oke karena mungkin bentar lagi kali ya pokoknya buat temen-temen yang belum kejawab pertanyaannya atau pengen lebih detail lagi itu bisa langsung DM aku di JNPSS nanti aku bakal coba jawabin atas satu terus buat temen-temen yang masih nungguin hasil semum semangat aja kalau misalnya udah fusing yaudah tidurin aja gak apa-apa nanti berarti besok pagi terus aku pribadi juga pas kemarin SNM tuh bener-bener nyapin nasib BMPTN sama nyapin swasta juga jadi kayak yaudah lah pokoknya kuliah di mana aja asal asal niat akunya mau belajar dan semoga orang-orangnya yang ada di kering aku tuh baik-baik bisa supportive sama akunya dan maksudnya mau ngolongin aku ya gak apa-apa asal ya asal aku niatin mau belajar gitu bentar ya kalian jadi artis cocok gak eee kalian bisa jadi artis gak kak bisa iya sama-sama aku juga receh sering amat makan orang ini berni-berni makan hati jadi ada tukang pasal lewat ya kak jehat banget ohnya bagian apa kak kalau di televisyen kayaknya kayak kreat content kreator gitu ya sih atau misalnya ya aku bakal apa ada adek aku teman-teman sama-sama buat informasinya maaf ya kalau misalnya ada informasi yang kurang atau yang kalah tepat ganti jadi saya securhat atau enggak aduh itu mah lama atuh guys pokoknya ya alhamdulillah untung seneng seneng di UNPAT dan di ILKOM dulu ikut SKA apa di SMA aku dulu SMA ikut paduan suara sama MADING terus ya udah kalau ujian akhirnya gimana itu tergantung dosen bener-bener tergantung dosen kayak yaudah dosen maunya tulis-tulis mau TKOM hayuk mau dikumpulin nyalawat email boleh harus dateng ke VKOMnya ayuk gak apa-apa kadilkom ngapain aja selain maju kita makan nanti ini enak kan jago edit gak jago edit-edit banget sih tapi belajar cukup banyak kalau untuk di eh kalau kalau untuk apa ya kayak photoshop gitu apalagi temanku jago ngedit jadi senangnya aku ada yang disini tanya-tanyain ini dikit boleh lah kan gak aku sudah vakum kak jago fotografen tapi dia gaver gak enggak dia belajar eh tapi pengen banget belajar fotografi sama temen-temen aku karena banyak banget yang dia fotografi TKOM itu gimana TKOM aku belum aku belum melewatin TKOM TKOM itu semester 3 yang tadi aku masuk adalah TKOM dibawa pulang ceritain dong kak hal baru apa yang kakak belajari di TKOM banyak sekali termasuk ngomong kayak tamarnya bunyi ya iya maaf ya itu tandanya udah mau abis temen-temen gimana dong ayo ayo tanya lagi tanya lagi pengumah sempat kapan gak tau maaf ya kalian semangat apalagi D4 kan D4 masih lama kan itu semangat-semangat semoga ntar kalian udah lulus tahap 1 bisa lulus ke tahap 2 nya alias tes tuval tes tuval sama kalau misalnya untuk fakultas perikanan ya dari mau kelawutan kalau tes renang juga kan semangat ya semoga lancar semoga sukses semoga gak bingung pusing-pusing oh sama nih kalau dikasih 18 beda kampus tapi dulu semutnya masuk UNPAR kampus apa nih sama aja tuh sebenernya gak sih motor pas yang gede-gede juga dan itunya dikam ada open house gak kak ada biasanya kalau udah kalau udah daftar ulang dan biasanya di Jatinango gitu tes tuvalnya di UNPAR nya atau di tempat itu tergantung bisa di D1 mungkin atau di Jatinango langsung nanti cek 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 lagi cek lagi aja ya terus kayak ada rencana live lagi gak kak ada yang ketawa lagi enggak deh kayaknya eh jujurin pertama kali aku live dan ya yaudah ianya apa kak di NPSS nanti ya aku nyantumin di Instagram itu bisa langsung nanya mengenai Vcom tapi gak boleh modus hi hi gerak banget ya ya Allah maaf ya enggak pernah gagal halo oke oke buat teman-teman yang belum nonton atau yang gak nonton dari awal itu bisa langsung nanti cek ke Youtube ini masuk 4 Youtube aku bakal apa tuh ulang disana nanti bisa tonton ulang disana terus kalau teman-teman yang pengen nanya-nanya lebih mengenai Vcom atau tulisan lain atau misalnya bingung nih tulisan bingung kayak aku pengen nanya-nanya soal jurusan ini tapi gak tau harus nanya ke siapa itu bisa nanti ke aku nanti aku kasih tau orangnya siapa gitu pokoknya aku mau membantu sebanyak mungkin orang oke maaf maaf banget tonton kalau misalnya ada salah-salah kata waktunya bentar lagi mau habis kakak kalau follow ini kakak open fallback ya Allah open fallback kayak macam apa ini DM aja informatif banget receh gila oh iya emang aku receh tadi kata laka kalau misalnya banyak nanti ada daripada praktek ya iya kalau misalnya banyak praktek itu masuknya ke manajemen produksi media itu lebih banyak praktek dikarenakan manajemen produksi media itu kan D4 jadi lebih banyak prakteknya plus dia aja pas semester 2 tugas akhirnya disuruh memproduce film eh film TV produs kayak asalnya TV kayak telernya dia ngatur terus kamera person dia ngatur light mixer terus kayak tempatnya dan lain-lain itu tuh bener-bener kata-kata aku keren banget sih udah pokoknya sekian dari aku makasih banget kalau udah nonton dari awal sampai akhir makasih banget untuk teman-teman aku yang udah nonton juga makasih banget untuk kalian yang udah nonton sampai akhir yang udah nanya pokoknya maaf banget kalau misalnya ada pertanyaan yang gak dijawab kalau misalnya mau itu kalau misalnya mau tanyaan lebih lanjut bisa langsung ke bagi aku aja makasih semuanya sampai jumpa